Oke guys game ketiga alias game yang terakhir ya antara tim SMG melawan dari RRQ Oke teman-teman jangan lupa di spam dulu ya di sini versik ya masih pake link dan sapoy gantian guys ya Oke lah dari kedua jangka masih seperti biasa di sini versik lebih op dia kalau pakai link ya daripada lancar lagi aja ini dia masih akan coba untuk menjaga aja ya untuk mikro seperti biasa ini tidak dirus kirinya bersama sih perpaduan antara game satu dan game kedua guys buat tim SMG ya kalian jangan lupa juga untuk mengamankan tiket nanti ya kawan-kawan untuk babak selanjutnya yang offline ada di tanggal 21 sampai 23 kali mencapai disini ada yang unik guys ya Eudora lho bayangin aja guys Eudora guys ya langsung di istora Senayan tapi tebal melihat tadi tidak kenapa ini meta-meta dari Filipina situ lumayan OP banget bisa melihat ada ekspilin minggu-minggu juga dari Miko untuk bisa menghindari adanya invasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Aradio ini dia penggunaan link dari versik memang ini buat emblem yang mereka pakai jadi buat kalian jangan lupa setting-setting gue ya lebih cepet juga untuk mempercepat jungle dan terakhir killing spree berbeda dengan Lancelot subway ini pakai weapon Master yang artinya dia pengen nge-boosting DMX ya nanti tergantung dengan item yang akan dibuat saudari segi DMX Lenselot akan lebih unggul tapi kalau untuk dari segi farming versik harusnya lebih cepat tapi bangsin disini juga lumayan ngeri ya dia pakai Cecilion buat gotlin guys Oke sepoy wih banana waduh langsung kena force blood ini sih nanti kalau bangsin menang ya kita doain lah semoga menang lagi siapa lagi gini kan indoh tapi tetep respect guys sama smg Oke lah kita lihat saja versik apakah bisa set 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 tepat oh Duh sabwe yang dapet geser dari klipun terbuka kembali lebih lagi kali ini speaker karena belakang flicker ditanggung yang sangat tepat play masih bisa selalu tempest of black coba untuk melakukan fightback bahkan eh banana berlatih jurnya kena beskutu jatuh bang sih nah pasrah bisa ditumbangkan oleh versik Oke agak susah sih untuk menangkannya yang susah banget sih malah ini guys ya Cecilion ini udara Oke PP PP karena kita telat ya jadi langsung aja bro ya di mana Bro di sini ya Oke lah sabar dulu bro ya Nah langsung aja tarik ya tadi ya oke Miko masih flikers ya hahaha tadi smg outland ya sekarang tapi tiba-tiba ngeliat esin sisi kotor di luar nurul semua guys hera dipakai bangsin ya cuma di game kedua tadi ya medisya lumayan lah masih mata-mata nya ya masih cukup imbang ya 10.000-10.000 berbeda lagi disini RR kita tanpa mm-10.000 sudah dia tolong merasa ya woi sipui ada altar ini tapi ngeladak tadi aman banget sustain tapi nampaknya disini looking for more kill dimana mencoba hormi kliado harus tumpah pick of lagi bisa dilihat oleh seorang kliat-kliat dikeluarkan pergi kemana smootnya masih coba untuk mundur terlebih dahulu ini bukan jadi satu perangan yang cukup rapi ya ya nggak bisa nggak bisa nggak bisa bisa ditahan sih sebenernya tadi baitnya udah bagus gitu kan duat dirinya kebuka ke Cipu ya berarti tadi dan udah langsung di langsung membeli Hunter Struck ya dan itu udah ngebuang source yang cukup mahal banyak banget yang dikeluarin sih ya dan ngomongin soal Cipu ya dia pakai quantum charge ya jadi basic attacknya ini bisa nge-trigger movement speed tambahan yang nantinya bikin dia lebih enak nih untuk mencari posisi buat narik tapi begitu juga dari posisi dari explain kita berdua ya udah begini-begini aja Pak ya iya tuh klir-klir doang udah capek banget nontonin ya tapi udah bakal langsung aja melihat adanya satu buah inisiasi tertol kedua guys ya di giring ke arah di belakang tepat lois Cipu Waduh gila cipunya memanduin guys Waduh Cipu Cipu sekarang banget storm itu Bang Miko Wah kelas bangsin hahaha saya nunggu bangsin startnya di atas itu sih ya staknya di atas 100 lebih enak banget nantilah ini bakal free juga harusnya tidak bakal di kontes walaupun masih ada subway yang siap dengan retribution tapi terlalu beresiko Oke dan Clay sendiri bermain dengan utility sepertinya karena dia tahu damage magical utama itu ada di scene makanya dia harus bikin item utility dan lagi dan lagi Aduh mekanik lah bro versi menang level bro masih butuh item berani harusnya ya tapi aku masih belum punya Flickr lo ya persempit lagi untuk saja juga untuk bisa mendapatkan farming yang cukup nyaman karena ini bakal diganggu terus-menerus masih sejauh ini ya makanya udah udah paling bener 41 gitu kan landingnya kasihan lansel sama link biarin berdua dan teman-teman berkumpul nih jadi pasti pun narik dia bisa dapetin follow up damage cukup kau kira udah selesai dan mencari target namun mulai terbuka dari konsilnya juga karena tidak ada flicker dari Cipu nggak bisa inisiasi lebih lanjut ya ini lebih ke arah ini aja ya di bawah nah bentar guys bentar besi lagi udah gini-gini aja ya kelakuan dari kedua assassin pastinya mau sama sama coba untuk sleep pun tapi juga pergerakan memang cukup cepat tapi lihat bahwa ya di kolmas di area midline tapi terpaksa kayaknya ya membuka dia satu babes supaya bisa lebih cepat aja ngeklaim minyaknya dan nambah-nambah insyaudah ngomong Bode oke lah disini kelihatannya dari iya lanslotnya pengen full dmx ya harusnya item link utibu udah kalau nggak salah dan juga berseker Fiori makanya tadi lanslotnya kabur kan lanslotnya jadi Hunter Strike itu mungkin yang dihitung juga sama subway nggak bakal bisa menang ketika dia baru Hunter lawannya udah dua item utama gitu kan jadi memang mendingan mundur sementara untuk midline perbedaannya storm ini lebih fokus untuk burst damage jenis one yang udah jadi sementara kalau Clay ini lebih ke utility dengan cooldown reduction dari pilihan cetut lisman Oke dan itu mungkin mau mengarahkan lightning juga ya di sini untuk seorang klingnya sendiri tapi lihat sudah ada rotasi juga kali nih ke arah lini tengah ya karena sebentar lagi adanya Tartal yang akan muncul lihat pergerakan sudah mulai oke lah tertutup terakhir cuy waduh bangsin oke masih cukup cepat ya bangsin udah dikasih kade satu buah HB putih woi smootenya wow nekat banget sih semutnya sih enggak konek ke arah siapa-siapa ya karena jauh banget dari semutnya ternyata di belakang iya iya klik klik tuh bangsi semutnya eh loh woi serius semutnya masih sumpah gak tumbang guys wah gila sih sementara di sisi lain Tartal bisa gila-gila-gila guys teman-teman dari SMG sebuah kerugian yang kembali didapatkan oleh hierarchy yes itu buying time yang bagus sih dari smoot juga tentunya ya cukup cepat apalagi tadi tidak adanya energi dari versik agak sedikit sulit untuk bananak wu penalti zone ada penalti zone yang ternyata siya siya bahkan harus membuang ada satu buah flicker untuk bisa mundur terlebih dahulu ya untuk seorang banananya makanya seharusnya ke waduh bangsin waduh bangsin mahal dari hero scaling dari versik dapet guys semuanya ada yang ada sedang menemukan talker kali ini temponya dipegang oleh SMG walaupun dari segi netward atau goldnya ya masih dipegang hierarchy walaupun nggak banyak sebenarnya hampir bisa dibilang PC50 ya sudah ini ya dengan ada permainan objektif juga dari kedua belah tim miko 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 mencoba untuk mencari untuk mencari miko miko naman banget guys tapi agak sedikit suara tempat di area meatlin ya waduh banana woi penalti zone sipui versik bangsin 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 woi waduh banana malah tubang guys aduh bangsin eh 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 klik 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 Oke harus jaga posisi lagi stormy di sini pakai flikernya bisa diprediksi mungkin ya dengan dengan buffnya di patch terbaru dan rena apati yang bisa dapetin satu kill tiga member yang harus hilang menit ke-9 RRQ mulai kehilangan tempo permainannya mulai kehilangan kendali tapi tenang masih ada asuransi late game dengan bangsin kita percaya late game bisa diangkat masih bisa ini permainan bangsin waduh bangsin yang cukup agresif dimainkan lezap way langsung batu aja besok konek ternyata masih selamat lagi gimana kita melihat juga ini ya kombonya dari miko sama stormy agak bikin wasuas paling berduaan aja udah dirumput nunggu siapkan Lord pertama cuy bahkan ketika mereka tahu demetnya kurang mereka ajak sasa make sure demetnya tuh cukup jadi ketika siapapun yang distant atau di inisiasi itu konsil 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 eh versi eh waduh tuh wah langsung meledak sedikit situ besok langsung kena setrum cuy soalnya cuy ini udah pasti kestrom habis-habisan sih waduh seperti tadi itu yang harus dihindari lebih aware terhadap bus-bus yang cukup bahaya apalagi tadi konsil flickernya memang dipakai tapi yang SMG dapatkan tuh mahal banget jungle awan makanya itu jadi war bahkan dari stormnya enggak perlu membuka waduh subway yang dapat ya tapi satu buah objektif kali ini berhasil kantongnya lo teman-teman dari SMG dan nampaknya sudah mulai ada leading point yang terlihat nih jadi teman-teman SMG sendiri permainan objektif demi objektif dikeluarkan susah sih dengan adanya stormy dan juga mikro pergerakan dari versi juga jadi agak sipersit-sipersit aman banget sih ini memang untuk let game akan beda ceritanya tapi kalau untuk sekarang nih permasalahan dari arah itu gimana defense-nya dulu dengan Lord yang pertama yang biasanya digunakan untuk ngambilin outer turret harus dibikin gimana tenang segera sedar kugas sama seluruh pertama juga paling segera yang tengah ataupun yang ditutup sesantunya kalau misalkan memang bisa sisa itu nanti hitungannya SMG yang akan rugi tapi hati-hati lah sama goldnya sekarang udah dipegang sama SMG itemnya lebih jadi ya tembari serang bangshin ya di sana lama jalan Oke Miko Wah ditarik waduh nice banget tempat baksin Ice Clay ini tapi nampaknya disitu selain yang lama sih kesempatu semutu semuanya sih waduh sewaktu dulu sepulit untuk set up defensive aja untuk mundur kembali karena liatnya masih ada di sana dan masih akan coba untuk mendapatkan satu buah set up defensive lagi dari teman-teman argyu buset tadi plan slotnya sapu sakit banget banget sih karena dia buatnya damage ya ya betop despair juga harusnya sih dari Hunter Strike dan bener-bener agar sekali guys ngomongin Hunter Strike BOD endless itu mungkin ya otw malefic lah ya dari Lancelot bisa dibuat linknya Oke udah udah empat item juga bilang lumayan corrosion berseker wind talker sama endless battle apalagi kalau di Lord yang pertama tadi memang itu Lordnya penting untuk SMG yang tadinya kan dia kalah gold kan dengan Lord tadi dia bisa unggulin goldnya dan sekarang lihat dari item-item ya Beatrixnya udah jadi dua item dari scene ini lebih tajir nampaknya dia punya tiga item core yang udah jadi lumayan untuk menyucil-nyucil apalagi ini udah menit 12 juga ya harusnya sih taknya 200-an lah udah dapet sih harusnya harusnya ya tapi 150-200 lah tergantung gimana pinter-pinternya farming aja sih tapi lihat kali ini sudah mau coba untuk memainkan tema permainan yang regroup-regroup aja jadi supaya Hai menit 12 dari segitul erar kekala tiga ya segitu juga kalah dua ribu guys Oke seboy sudah mulai papa juga kali ini nampaknya terpaksa dibuka eh stormy menjadi satu buah cipu aman banget guys terlalu kuat dan cipu ya di sini ternyata ada satu lagi pergerakan gimana pergerakan dari saat-saat akan coba untuk dihalau aja barang eh cipu flikernas banget cipu wakil poin tapi itu itu siapa bangsin coy woi bangsin waduh bangsin sin harus hilang dan warna masih berlanjut gak bisa diselamati lagi dari subway versi batu bangga suah gila sih dan kabur dengan sempurna dengan pacernya dua hilang dari RRQ dan sama SMG juga kehilangan dua member ya ini harga yang mahal sih karena yang ditukarkan adalah nyawa dari jungler dan juga gold lane sementara dari tim SMG ada nyakilang dari romer dan juga gold lane tapi lihat kali ini sudah mulai akan coba untuk dicicil-cicil aja loh Lord kedua bro juga tanpa adanya versi 14 detik untuk bisa cool dan masuk lagi kayak lenoff dan ini kayaknya bakal bisa jadi satu Lord yang cukup mudah untuk teman-teman dari SMG oke klinik aja kembali di riset karena memang agak sedikit sulit ya untuk bisa dikontes ini lebih baik dari banana tadi lumayan bagus dan cipu Oke aman bagus yang salah dan bisa buat dapet lagi lu dengarnya terhadap miko siap dilakukan kali disini mendapatkan itu banggas harus tumpang juga bisa tiga member saja dari SMG Lordnya mungkin bisa di defense kalau 25 bro masih aman sini buat lognya ya masih tersisa dari RRQ mereka masih balik efeknya subway lah total berhasil kantong ini ditambah dengan ada invalsi dapat Oh ini harusnya ya masih bisa ada kompensasi dari kehilangan satu buah Lord yang sudah terinhancedi sih bahkan kalau dari goldnya mulai kekejar walaupun masih dipegang SMG ya dikit-dikit lah ya tadi sekitar tiga ribu atau empat ribu bahkan tapi ya masih coba untuk menyebabkan sebelum ini harus masih bukan jadi satu hambatan karena masih ada bangsin dengan adanya satu buah susu-susu sebuah-sebuah baksin waduh sebuah itu bagus ya jadi sama saksa lho baksin begitu aja versi wuh cipui dari smoothnya masih cukup tebal kali smoot2 eh bangsin bangsin wui wui smooth Aroh cepetnya banget sih nggak bisa bertahan cukup lama kalau ternyata waktu tapi Clay Malah harus mendemukan nyawanya disini dua kerugian dari arah 3 lawan empat guys gawat kondisinya untuk arah Q gimana posisinya masih ada super minion juga yang menuju ke arah mid laner Flickr masuk wih stor wah gila sih bangsin yang kebanggaan Minionnya bisa di clear wajah storm itu balasan sama-sama kehilangan magical damage namun di top lane inner target bisa dihilangkan bestart masih aman harusnya masih aman sih masih bisa di defense ribu dahulu ini mungkin kayaknya harus adanya respect item ya mungkin dari bangsin kayak Athena sekarang butuh deh sebenarnya agak susah ya yang ngejar lencelot sama Eldora sebab tiba-tiba salah Iya versik hampir saja kalau kena 2dragan sih itu jangan main-main sama sasa dan lancelotnya sapoy dah demennya sakit banget itu full-damage soalnya dimensi banget banget sekarang sampai lihat dengan adanya a dimensi yang dikeluarkan cukup sakit gitu susu dengannya Stormi ya Oke Stormi nya boleh di respect kalau memang mau pakai Athena silahkan tapi takut dari lancelotnya juga kayak paling bener winter nggak sih winter tadi Oke winter atau immortal item-item defense yang paling paling efektif ketika berhadapan dua dengan dua source damage magical juga physical ada second chance lah ya ketika melakukan TV juga tapi lihat dari sebuah rotasi yang sudah mulai terlihat juga di tengah kali ini masih akan cuma untuk bertahan aja karena kalau misalnya kita ngomongin dari segi item temen ya Nah tuh itu dari bang sinyal cod lightning divine ice Queen itu akhir antara mau ke Holy atau mungkin bisa jadi juga karena winter Oke sih ya winter enak buat defensive tapi kalau kita lihat dari gold liner SMG sasa ya dari betrek sasa Oke sasa won hasklok tinggal satu lagi guys dia guys understrike tempat mungkin lah ya kalau nggak ya tas biasanya adalah jawaban nih oke lah ke-3 yang masih level 2 ya langsung sama temen-temen ya ini udah ada satu inisiasi ya coba untuk mencicil aja beating akan coba untuk dilakukan juga tentunya tapi dari rotasi teman-teman arah ke disana masih coba untuk mencari informasi apalagi biarkan saja guys sampai level tiga aja beli Hunter ya untuk teman-teman dari arah kita lihat masih akan coba untuk set apa itu berarti sasa dari teman-teman semuanya wah itu bahasa ini udah mulai kerasa sih masih akan coba untuk nyicil-nyicil aja tapi sejauh ini kayak bakal coba untuk diri wajib waduh tarik desa orang mikro 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 Altar Aduh stormy tubang kelas ditumbangkan namun mikro sekarat banget Oke smoot siapa yang bukannya langsung ala winter di buka begitu aja sayang cipui nggak bisa bertahan cukup lama tapi minimal iya di sisi belakang masih belum cukup namanya demgnya smooter mau pergi kemana kayaknya ngerti pecah ke bekerja cukup langsung nice immortality yang berhasil dipecahkan kalian oke lalu nya udah level 3 bro masih untung untuk arah Q walaupun kehilangan sosok gold laner tapi dengan jumlah yang unggul mereka bisa pegang zona dari Lordnya dan Lordnya bahkan langsung diinvasi langsung di set-up lagi mikro di bagian depan dia coba buka vision terlebih dahulu sasa masih ready sebagai follow-up damage dan juga jangan lupakan subway momentum mungkin akan dicari versi 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 set mikro mikro mortal pecah sasa sasa woi tarik woi langsung tuh pakai guys kelas banget sih versi Aduh sampai dapet guys guys waduh bisa untuk di kill sayangnya nggak bisa dipanis sama sekali orang Arqiu agak itu tadi kalau versi dapat terlalu in Lord ya enak guys ya tapi satu upaya yang cukup baik lah ya tadi cuma untuk dikontesin walaupun memang ya harus mendemangkan nyawa dari versi tapi seenggaknya masih akan adanya haggaran cukup kuat sih jadi teman-teman orang Arqiu untuk bisa men-defense lagi maksudnya jumlahnya sekarang 4 tahun empat ya Oke dan kita lihat dari itemnya lagi nih mungkin tadi kita udah dari gold lainnya sekarang kita dari eksplorasi item yang dibikin sama glue ada Dominance Athena dan Radian dua magical defense yang artinya Faramis dan juga dari scene atau Cecilion yaitu akan ketahan banget nih walaupun ada penetrasi Iya Divine game life sudah jadi ini bagi mereka berdua tapi ya enggak bisa sesakit itu juga akan tetap ketahan aku telur di luar dari atas ya dari semut ketika lagi pakai split-split ya makanya tadi dia sustain banget sih di belakang ya membuat konsentrasi dari arah ke bakal bencana banget tapi aman-aman namanya sama ngeselin aja bad impact batis yang bahkan udah dipokok juga untuk bisa sosok Lordnya supaya lebih cepat lagi tapi sayang banget pasif dari Lordnya disana berasal menembakkan ada satu buah bestaret tapi masih coba untuk mempertahankan lagi aja bisa tersisa dua kali ini tapi salah-salah mengicil-nicil adanya satu misalnya disana tetap masih cukup kuat pertahanan dilakukan oleh teman-teman dari Arqiu walaupun harus mengorbankan satu buah bestaret tapi ya enggak ada masalah juga masih bisa ke defense sekarang dan coba untuk fightback mungkin masih bisa sih ini kunciannya ya tadi untuk dapetin oke banana eh wah sumpah banana tapi masih coba untuk riset dulu HP yang sudah tercil banyak sanguin kelawanya tadi konek tapi mikosnya udah selesai banget lihat bahkan tadi sanguin kau yang konek aja masih cukup kuat ala imortama pecah mah oke 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 akhirnya di belakang sampai kemana-mana banana 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 woi coba untuk mincil-mincil aja mengusir mendorong itu SMG iya semuanya sekarang banget ih sumpah jemputan keluar kaletam dari Arqiu Stormy bisa dikejar kayaknya cipu Woi Woi Waduh Miko sekarang harus mundur flickernya mau tidak harus digunakan sementara masih lengkap lima member dari Arqiu coba untuk melakukan push kali ini sementara SMG kehilangan subway penting banget sosok jungle dan damage dealer yang tinggi juga akhirnya bisa membuat momentum ini mengarah ke arah teman-teman dari Arqiu iya nih bisa sih dibalikin ya dengan adek ambik bisa-bisah ke santai jaga secara kemenangai santai ini part above yang hasil dikantungi juga oleh seorang bangsin harusnya bakal lebih sustain lagi nanti untuk meluarkan resource-resource yang ada ya mananya kan lebih tahan lama sementara walaupun ya memang sakit gitu ya tapi selama nggak bisa nge-burst ya apalagi dengan cow ya mobilitas tinggi dia bisa-bisa selamat iya nggak terlalu berasa ya mau nggak mau ya paling yang bisa dicicil sasa stormy nya sih ya sasa dan stormy ini jadi target utama apalagi stormy nggak ada flicker konsil 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 Oke miku 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 Oke siapa yang bakal ditarik dan siapapun yang dimakan waktu 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 dimakan dimakan ke siap datang woi benar-benar zon sasa banana aduh banana waduh bana tumba lagi guys bisa dikembalikan bahagian depan banana harus hilang cukup berbahaya kondisinya langsung waduh bangsin gimana nih guys bangsin masih mau lebih cipu iku iku bagian depan coba ditempel lagi kali ini Oh lagi dilempar lagi karena belakang namun tidak develop damage teranggap sasa salam aja sih aman guys ya sini nampaknya gak sih kewalahan juga apalagi tersisa banget banyak banget emes api ternyata Aduh masih akan coba untuk mundur lebih dahulu masih bisa diaman-aman bro woi woi tapi masih ada immortal oke immortal stormy set-set dapet kelas suatu sekarat immortal pecah juga dan win2 player dari teman-teman SMG sana hilang wapun ternyata ini hanya baying time aja untuk teman-teman dari SMG untuk bisa mendapatkan objektif lagi ke arah Lord yang sudah ter-eval aman guys aman guys 22 30 Lordnya akan muncul nah ya bentar lagi luar ini bedanya respon time dari teman-teman SMG ini belum belum siap gitu kan mereka masih butuh 30 detik lagi harusnya kalau Lordnya bisa dipotong nanti di bagian top line kita lihat saja guys ya nggak dikawal sama teman-teman SMG itu bisa ke defense lagi nih mungkin terbilang blunder lah tadi dari smooth sama stormy nya gitu kan dia terlalu depan bisa dipanis enggak ada teman-teman haraki yang tumbang juga dari pergerakan dia sementara ya Lord lihat bisa di clear untungnya ya ini udah masuk haram banget santai aja guys kelebangsin sendiri tapi lihat sama sih coba untuk mendifengar Franssen udah demankan oleh banana onana winter immortal banget 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 tadi udah ngeluarin winter dan juga immortal tadi dia bikin blotless ya supaya ada sedikit efek eh ibi blotless blotwings untuk ada efek Aduh blotwings shield lagi ya item paling kaya guys hahaha sebetulnya tembalkan bahaya untuk link dan Lancelot udah full dilatihnya udah ngomongin modern asid ya nggak ada immortal juga dari versi udah delay seharusnya bersama dengan winter trancennya mungkin tapi kalau dari Lancelot paling jadi masih punya satu rose gold nih ada ada satu defense item yang bisa nyelamatin nanti gitu kan ya woi 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 waduh bangsin yang diintergesi Oke bisa dibalikin enggak tuh lainnya tubang aku stormy bangsin sasa tubang bangsin kelas Miko woi bangsin itu woi eh sumpah bangsin astaga eh dibangsin Aduh bangsinya tubang bos untuk satunya walut informasi orang smootus handil ini belakang mau pergi mana dari split split yang masih bisa menyelamatkan nyawanya tapi setidaknya dari minion bro minion bro nanti aja nunggu-nunggu Lord yang keberapa ya kelima ya jelas juga visionnya dari Minion ini selalu ada di bagian top line jadi mereka harus kontrol ending lagi tapi dengan respon time yang lama harusnya RRQ bisa nih manfaatin kesempatan ini untuk ngancurin atau mungkin best mereka amankan ditambah lagi juga tabrak gak guys tabrak gak tapi kalau tabrak sih agak-agak gimana ya susu juga sih itu tarik tarik oke smooth smooth versi-versi fokus-versi fokus kelas nanti John upway immortality winter trancen pergi kemana-mana tumpang guys ya gila juga immortal semuanya pecah hilang tapi smooth smooth seperti biasa tapi suja sambil beli winter ya empat damage dari temen-temen arah kira masih bisa bertahan sejauh ini Oke nggak ada yang tumbang nice ini ini bagus banget karena SMG nggak dibiarkan berlima ada yang dipik of lagi dan satu best art di midline juga ayo guys ya belor biasa belor akan ada dari arambitnya subway mumpung belum ada 40 detik main lama jadi game ini bisa jadi game siapapun jadi ya gimana caranya dari keduanya ini beradu gue yakin saya RRQ sini guys yakin gua 4.000 loh guys ya duitnya ngembangin arah kubu semuat di bagian depan yang membuka vision bisa nih kalau memang mau dipoksi namun oke oke versi 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 jangan sampai retrenya ko sih dapet guys udah kelas oke eh lo smooth eh winter oke khusus dapet sih kelas semuanya malah belum balis sih Wow itu gila nggak tuh bisa hadir lagi di jalan of down harusnya menit 26 bro gila gila gebrakan banget sih karena nggak ada yang bisa nangkep lagi karena belakang untuk seorang banget sini ya harus ini bisa jadi game RRQ nih bisa sih nc guys ya enggak guys komen guys enggak guys di follow baru sama teman-teman yang lainnya kayak Cipu ini bersama dengan banana di bagian depan 4 lawan 6 ya kita lihat saja paling enak untuk ditarik di fanjaman di bagian depan Oke Lordnya kedalam fokus-fokus-fokus saja fokus-fokus guys Cipu yuk penalti zone oke fokus-fokus-fokus-fokus kelas gigi gg 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 Alhamdulillah ya guys ya gila sih Wah oke guys ya kita next ke match selanjutnya guys ya antara Assalamualaikum laan wolek lesias bye-bye